Intro Hari ini di acara Himpunan Keluarga Maluku Utara Saya datang khusus untuk membela Saiful Jamil King Saiful Jamil Saya minta Bang King Saiful Jamil untuk ikhlas dan sabar Karena dia telah melewati ujian Jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut busuk Mulut-mulut kurang dan mulut-mulut orang-orang yang punya ketibadian tidak baik Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar Dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman Dan sekarang dia memulai karir politik Dan sudah dibina dilapas Salah benar itu urusan Tuhan Karena Tuhan yang menghukum bukan manusia Tapi sebagai warna negara yang baik dia telah menjalani Jadi Bang Saiful berpikir anjing menggonggong kapila berlalu Bagi mantannya yang memang kemarin ajak Tetangganya ketua RT aja dihajar kok Apalagi namanya mantannya Karena kalau menghajar Bang Ipul jadi top orangnya Siapa aja yang menghajar ngejelekim dia jadi top Nah makanya saya bilang Bang Ipul hadapi dengan senyuman Justru ujiannya gitu Dan begitu Bang Ipul sabar masyarakat akan menjadi simpatik Dan mulut-mulut bawel, mulut-mulut cowok-mulut itu akan rontok Karena dia sudah punya sanksi Dan dapat sanksi moral Se-Indonesia sudah tahu bahwa mulutnya orang itu Kurang lancar sama ketua RT Apalagi namanya Bang Ipul Jadi Bang Ipul gak usah takut Tuek aja Mau dia kasih kalau perlu kalau ada foto adegan Ranjangnya dengan bang Ipul dipamerin Mau disebar-sebarin Bang Ipul tidak peduli Kenapa? Karena yang namanya mantan kalau sudah membuka masalah di dalam itu Sudah gak benar Dan dia apa kepentingannya Bang Ipul tidak nyerang dia Jadi kalau misalnya ada orang misalnya bermasalah Suka laki-laki Kemudian oh mantan saya begini-gini ngapain Ngomong seperti itu Ya kan? Nah Bang Ipul ini adalah cocok Gara-gara Bang Ipul bilang Sejak Bang Ipul Namanya berubah King Saya pun diambil Banyak rezekinya Jadi orang juga pengen nempel ke Ipul Mudah-mudahan dapat rezekinya juga Jadi diikhlaskan Jadi terserah Hei Dewi Persik Kamu itu udah mantannya ini King Ipul Jadi gak usah lagi ngomong-ngomong Masalah lalu memamerin Itu udah rahasia umum Tanpa kau sebar-sebarin buruknya Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman Dan sudah dijalannya Sekarang Bang Ipul adalah manusia yang normal kembali Yang sudah dibina dari lapas Dan dia lagi menikmati Kebahagiaan telah menempuh Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian Belum merasakan lagi penjara yang pedih Dan kalian hina-hina lagi Dewi pernah dipenjara ya Dulu pernah dipenjara juga gak dihina-hina sama Bang Ipul Ini luar biasa Saya hormat sama Bang King Ipul Tenang aja Ini ujian Makin dia ngoceh Makin kelihatan kelasnya Pribadi kalian itu berbeda Kenapa saya berada membela King Ipul Karena saya tahu beliau adalah orang yang rendah hati Jangan terpancing saya katakan Oke Nah ini Bang Ipul Yang ini adalah pengecara Yang melurus Sarat-sarat untuk majikan politik Nah akhirnya Nanti Nampaknya Bang Ipul bisa jadi Calon anggota BPRI Dari Dapil mana kita nantikan Itu tergantung KPU Tapi Bang Ipul telah menjalani dan melewati Masa-masa dia ditahan King kemarin Mami BP Saat ditanya Ogak komentar Kata ini kasus lama Gimana Ping Agak kecewa gak sih Dia gak mau Klikifikasi Saya komentar gini Bang Barhat Boleh Sedikit Sedikit kayaknya Menjel sana ya Dia bilang apa Kasus lama Iya ini kasus lama Gak perlu dengk-dengkit Intinya dia gak mau Merespon lah Ya kan salah dia Dia pak Dia bikin konten Pake nyebut mantan Mantan suami Kalau mantan suami Itu kan Yang resmi kan gue Ya kan Yang lain gue gak tau Kalau dia menyebutkan nama Secara spesifik Gue gak akan Gak akan Apa namanya Gak akan speak up kayak gini Gak akan tersinggung Salahnya dia gak nyebutin Nama mantan suami Namanya Cuma bilang mantan suami Bahkan gue mantan suami Berarti gue hidup Gitu Jadi seperti Bang Barhat Ya udah Pokoknya Saya ikhlas aja Ya kan Dengan Dengan Tudingan Tudingan Fitnahan Saya menganggap itu adalah fitnahan ya Karena Alhamdulillah Saya bilang tadi Selama saya menjadi suaminya dia Ya Saya sudah jujur Saya siapa Saya bagaimana Ya kan Dan dia menerima Dan dia mau Jadi istri saya Mau nyalahin siapa Tiba-tiba di kemudian hari 15 tahun kemudian Dia mungkit-mungkit Ya kan Saya gak tau ini Apakah dia pura-pura amnesia Apakah memang dia mau cari Mau cari panggung Nyenggol-nyenggol Mantan suami Ya kan Justru kayaknya dia Dia yang mencari panggung Karena dia menyebutin Mantan suami Ya kan Salahnya dia gak nyebutin Nama sih Dia cuma hanya bilang Mantan suami Ya kan Yang Dia bilang Kelakuannya mirip Pesuamimu Nah gue sebagai Salah satu mantan suaminya Yang merasa tersinggung Karena apa yang dia tuduhkan Tidak benar semua Pada saat gue jadi Suaminya sih Dari persi kini Dan dia Begitu gue Keluarkan Keluru-keluru gue Ya Tadinya bahkan guys Dia gak mengakui Kalau gue itu katanya Gak pernah sama sekali Menyentuh dia Nah itu bagaimana Makanya Begitu gue ceritakan Ya Begitu gue ceritakan Bahwa gue pernah ngapain Sama dia Sama jadi Suami Ya kan Layani dia Setiap hari Ape gempor nih Ya Ape gempor Ya dia keluar Kalau gak lima Lima kali keluar Dia gak mau stop Bingung kan Semuanya benar semua Bahkan mohon maaf nih Gue bukannya buka air Ya kan Bang ibu laki-laki berkasa Amin Ya kan Jadi bahkan sebelum kita Berumah tangga pun Kita pernah melakukan dosa bersama Sebelum jadi suami istri Pernah melakukan dosa bersama Dan setelah kami bercerai Kami pun tetap melakukan dosa bersama Apakah itu Suami yang tidak pernah menyentuh istri Makanya saya gak terima Makanya salah dia Dia tidak menurunkan nama Kalau anda mau menyerang Salah satu mantan suami anda Sebutlah namanya Kipul Angga Apa Aldi Karena kan mantannya Dewi ada tiga Jadi kalau sebut dengan kata mantan suami Ya salah dia lah Iya Ya kan Bang ini cuman King ini kamu yang dianggap pansos ya Gara-gara kamu Dialah Itu galak itu ya Itu galak itu apa Galak Dia bukan galak Kenapa aku bisa ngomong galak Karena dia itu Awalnya dia pansos sama gue Nyebutin nama mantan suami gue Mirip sama Mantan laki lu Melisa Di konten dia Kalau dia kayak gitu Yang pansos si HP Ini Kalau kecuali dia gak nyebutin Nama mantan suami Tiba-tiba gue ngongol kan aneh Oke gitu aja guys Pokoknya Masa lalu rumah tangga gue Kecewa gak sih Gue kecewa banget Gara-gara ini kamu jadi diungkit Iya jadi diungkit Sebenernya diungkit juga gak akan nyambung ya Gak akan nyambung Kalau diungkit gak akan nyambung Gue sama Dewi berakhir rumah tangga 2009 Gue punya kasus setelah gue Punya istri gue yang kedua Meninggal baru gue ada kasus lain Jadi ini manusia ini Dia udah kehabisan Dengan senjata Dia Menyangkut pautkan Dengan kasus 2016 Gitu loh Seperti itu Yang jelas gue adalah Pada saat gue jadi suaminya dia Suaminya tuh disini Ya insya Allah gue laki-laki normal King ini kan masalah Ini bisa gak sih Tidak-idak disesatkan Dengan musyawarah gitu Bisa Ayo Baik-baik Kalau mau musyawarah Aku mau ngajak ini Ya Bapak Dewan kita Aku tuh pengalaman Bidang-bidang begini Oke Lawan dari teman biasa Jadi musyawarah apa kemana nih? Hah? Jadi musyawarah Kalau dia bukan ada musyawarah Gimana apa? Kisawarah Orang yang susah musyawarah Dengan putu RT aja Susah musyawarah Gimana? Gitu juga kalau Biarkan waktu berlalu Biar ketip agin gitu Hilang Oke Nah ini salah satunya Dan saya menjelaskan ke publik Tahu apa yang ditudingkan Pada saat Saya berumah tangga sama dia Itu tidak benar Ya makanya saya ceritakan Saya tunjukkan Ya dengan sedetir-detirnya gitu Alhamdulillah dia sudah mengakui Bahwa malam pertamanya berdarah Itu Alhamdulillah Berkat usaha gue Karena dulu dia gak mengakui Pernah bersungguan sama gue Tapi dia Tapi Gak mengakui juga Dia gak mengakui juga Kalau dia pernah Kamel Ya makanya saya gak tau bang Oke Dia pake pas yang anggap Tolong kembang Tolong bisa Amin Dia ngakui ada kain berubah Siap Kalau Bapak Jadi gini Kalau dia ini adalah suami Suami pertama Berarti kan dari pengakuannya Ada Supreme Putih Sedangkan Dia waktu kawin Gak ada kain Supreme Putih Padahal dia dituduh Telah menjadi Orang yang memperawadin Saya akan komplit Mana putih kain putih Ada raja Kalau kita gak ngeliat Ya Gak mungkin lah Dari manusia Jangan menggunakan api Oke siap Terima kasih Terima kasih.